Selamat datang di Wibu Center, tempatnya alur cerita manhwa terbaru, oke bos, kembali lagi di alur cerita terisekai menjadi petani di Dunjentowel, full 1 jam. Wah lama gak ketemu Sejun ya bos, kali ini Sejun mau membangun rumah, karena Sejun dapat karyawan baru yang bisa membangun rumah dan segala jenis perabotannya. Dan wok, seperti apa kisah dari part Sejun, kita langsung saja di capjus. Dan wok, beberapa saat kemudian, saat ini Sejun memperkenalkan kelinci abu-abu yang telah diberi nama, yaitu Pirik, Pimik, dan Pibik. Mereka akan bertugas sebagai teknik pembangunan. Para kelinci lainnya jadi senang mendapatkan rekan baru, pertanian Sejun jadi semakin besar dan mendapatkan banyak pekerja baru. Dan wok dah, saatnya untuk bekerja secara maksimal, Sejun berharap para kelinci abu-abu bisa optimal dalam bekerja di sini. Karena di sini aman sentosa, makanan banyak, tinggal saling melengkapi saja. Kemudian Sejun meminta kelinci abu-abu untuk membuatkan rumah bagi kelinci baru. Ya, para bocil kelinci yang sudah besar sekarang, mereka butuh rumah. Ya, mereka butuh rumah baru, jadi tolong buatkan mereka rumah ya. Soalnya, mereka belum mahir membuat rumah. Lihat tuh, malah pada ngacak-ngacak. Bener-bener dah, masih bocil semua itu mereka, masih kurang pengalaman. Tapi Teo juga mau dibuatkan rumah. Ia juga butuh tempat untuk istirahat di sini. Tapi Sejun menolaknya, soalnya Teo kan sudah punya tas bandel yang dapat menampungnya gitu ya. Aku nggak mau tinggal di tas bandel terus. Aku mau tinggal di menara yang tingginya. Tolong buatkan aku rumahnya. Pimik pun bertanya kepada Sejun. Kalau Sejun sendiri sekarang tinggal di mana? Apa sudah ada rumah untuk bos Sejun? Sejun menerangkan, kalau dirinya sekarang cuma tidur di kasur daun bawang. Ini tempatnya, ada tas, ada botol, ada selimut buatan ibu kelinci. Selama ini, saya istirahat di situ. Kalau begitu, sekalian aja buatin rumah untuk bos Sejun. Biar kita bangun semuanya saja. Di sini banyak bahan-bahan yang berlimpah. Kita bisa membuatnya dengan cepat. Wadidaw, mantap. Tapi apa bisa membangun rumah di dalam gua? Nanti lahannya jadi tambah sempit ya. Kalian kan butuh rumah juga. Jadi rumah buatku, di skip dulu aja dah lah. Buat kelinci dulu aja rumahnya. Wah, kalau gitu, kenapa kita tidak membuat rumah di permukaan saja, bos Sejun? Disonokan luas. Kami akan membuat rumah yang besar. Ya, kalau di situ lahannya kan besar ya. Jadi kita bisa membuat rumah yang besar. Wah, mantap. Tapi Sejun berpikir dulu, di permukaan memang saat ini sudah aman ya. Ada Keeng, ada Ibu Keeng, ada Minotor juga. Dan sekarang ada Elka dan teman-temannya. Ya, pastilah aman sekali. Oke lah kalau begitu, kita akan buat rumah di permukaan. Oke langsung gas, ken? Tapi para kelinci membutuhkan lumpur untuk membuat batu bata. Lumpur di gua terlalu kasar. Jadi kurang bagus untuk membuat batu bata. Apa Sejun memiliki area yang memiliki kepadatan lumpur yang bagus? Wah, itu mah ada banyak. Betul kan, Teo? Maksudmu tempatnya para Minotornya? Oke lah kita langsung kesananya. Dan oke lah, langsung pindahsin ke tempatnya para Minotor. Di situ para Minotor tampak bingung dengan kedatangan Sejun dan karyawannya. Mereka menatap dengan kebingungan. Sedangkan Sejun, ia sedang negosiasi sama bos Ox. Sejun meminta lumpur yang ada di sini untuk dijadikan batu bata. Lumpurnya kan melimpah ya. Jadi cocok untuk bahan batu bata. Pimik juga merasa pas dengan lumpur di situ. Ini lumpur yang sempurna untuk bahan batu bata. Soalnya kelembabannya sangat pas sekali. Tapi bos Minotor tampak kebingungan. Soalnya lumpur kan sudah jadi makanan pokok para Minotor. Masa mau diambil untuk buat batu bata lagi? Apa ada imbalannya dari semua ini, Mo? Ya jelas dong. Kalian bisa membawa daun bawang hasil panen hari ini. Bawa aja semuanya. Wah mantap, siap. Siap banget, Mo. Ambil sesuka hatiku, Mo. Ini lumpurnya ambil saja semuanya, Mo. Ambil saja, ambil saja, ambil saja. Ucap bos Ox kegirangan. Woy kalian semua, berhenti memakan lumpur itu. Itu akan menjadi bahan batu bata. Cepat ambil daun bawang di pertanian, Sejun. Cepat, Mo. Perintah Raja Ox kepada para Ox lainnya. Oke lah, semuanya beres. Sejak Jun senang melihat negosiasinya berhasil. Sekarang saatnya untuk membangun rumah untuk semuanya. Oke lah, gas Pol. Dan ya, kita langsung ke permukaan. Terlihat si Keeng sedang mencabut pohon yang dijadikan bahan bangunan. Dan ternyata, ibu Keeng mencabut dua batang pohon yang lebih besar. Wanjir gede banget. Para minotor juga sedang sibuk membajak lahan baru yang sedang ditanami daun bawang. Mereka sangat kuat. Sampai-sampai puluhan hektare lahan sudah mereka bajak. Dan para kelinci, mereka bertugas menanam daun bawang di lahan yang telah dibajak para minotor. Mereka bekerja keras karena lahannya sangat luas banget. Kelinci-kelinci yang lain juga bekerja menyiram tanaman yang ada di permukaan. Mereka dengan penuh semangat melakukan tugasnya dengan baik. Setelah itu, dilanjutkan dengan latihan pertempuran antara Elka dan Keeng. Keeng disuruh untuk latihan bertarung supaya mahir menjadi satpam komplek. Semangat Keeng. Bertarunglah sekuat tenaga. Selesai bertarung, Keeng dikasih hadiah madu sebotol. Makanlah yang banyak biar cepat tumbuh. Tapi melihat Keeng makan madu, Elka jadi kepingin. Seumur hidup, ia belum pernah memakan madu. Jadinya, ia ngiler melihat Keeng makan madu. Sia Jun pun memberi Elka satu botol madu. Elka jadi tidak enak menerima madu itu. Makanlah, masih ada banyak persediaannya. Wah, terima kasih Sia Jun. Terima kasih naga hitam yang agung. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan oke dah. Setelah itu, proses panen pun dimulai. Kelinci grobak sekarang sudah memiliki keranjang untuk menampung hasil panen. Dan Sia Jun langsung memanen ubi matahari yang sudah tumbuh dengan baik. Dan ini diet ubi mataharinya. Wah, wah, wah. Malah berkilauan. Gila ini, Mak. Sia Jun langsung menerima banyak poin XP ketika ia memanen ubi matahari. Levelnya naik drastis. Sia Jun senang sekali dengan ubi jelar matahari itu. Karena ubi ini akan meningkatkan stamina si pemakan. Mantap dah. Bisa digunakan untuk memasak snek ubi madu lagi. Keren ini, Bos. Tapi di permukaan, cuacanya panas banget. Sangat-sangat hot. Sia Jun gak kuat. Ia pun mengaktifkan skill rain. Dan muncul awan kabut yang bisa menutupi Sia Jun dari panasnya cahaya matahari. Kemudian terlihat hasil panen daun bawangnya. Yang sangat banyak. Padahal sudah diambil minotor semua tadi. Malahkan panen lagi. Tambah banyak dah. Gile bener. Pertumbuhan daun bawang sangat cepat. Harus punya gudang penampungan ini, Mak. Kemudian Sia Jun bertanya kepada Theo. Theo mau ke lantai 38 kapan? Ini hasil panen banyak banget. Harus segera dijual kepada para manusia. Lah ini sudah mau jalan. Elki dan Elko sudah memanen semua tomat cherry. Ini sudah ada ribuan tomat cherry yang ada dalam tas bandel. Sekarang tinggal turun aja. Oh, kalau gitu sekalian bawa daun bawangnya. Ini kan daun bawang detoksifikasi ya. Barangkali petualangan butuh daun bawang. Untuk menangkal racun. Oke, siapnya. Aku akan bawa sedikitnya. Dan ternyata, Jir, ada banyak banget daun bawangnya. Ini mah gak cukup ditampung di tas bandel, Theo. Ambil 100 lembar aja dah. Udah full ini bandelnya. Tapi ternyata, Theo tidak suka dengan bau daun bawang. Aromanya terlalu menyengat. Kucing yang memiliki pensiuman yang tajam, Jadi tidak nyaman dengan baunya yang menyengat ini. Woi, Theo. Kalau sudah selesai, cepatlah kemari. Kita akan pesta dulu sebelum kau berangkat. Cepatlah ambil daun bawangnya. Dan makan-makan di sini. Waduh, waduh. Jangan tinggalkan aku. Aku juga mau ikut pesta makannya. Aku segera ke situnya. Dan ya, Karena diajak ngobrol, Theo malah mengambil ubi jelar matahari. Ia malah gak lihat apa yang ia ambil. Malah langsung ditaruh di tas bandel. Waduh, gaswat. Dan huoke, Semuanya beres. Saatnya untuk bekerja. Dan ya, Scene pun berpindah. Dilatai 67 Dungeon Tower. Di situ ada hutan lebat yang lembab. Dan terlihat, Ada kodok hijau yang berdiri santai di pepohonan. Dan tiba-tiba, Cerut. Di panah dari belakang kodok hijaunya, Modar dah. Ternyata, Ada kadal besar yang menembakkan anak panah kepada kodok hijau itu. Dan itu dia. Itu adalah Lizardman. Penghuni latai 67. Lizardman itu mendekati si kodok yang udah modar. Dan ternyata, Besar banget kodok hijaunya. Seukuran sama Lizardman. Akan tetapi, Ketika ia mau mengambil kodok hijau itu, Malah muncul belalang merah yang hingga pintu tubuh kodok. Belalang itu, Langsung memakan kodok hijau. Si Lizardman langsung mengambil dan memakan belalang merah itu. Wah, Sepertinya enak. Soalnya, Dimakan sampai ludes. Dan ternyata, Lizardman tidak sadar, Kalau ada belalang merah lainnya yang mengintai dari atas. Soalnya, Ada banyak sekali belalang merahnya. Lizardman mulai sadar, Akan keberadaan belalang merah. Tapi telat, Terlihat ribuan belalang merah, Sedang menatap Lizardman yang memakan rekannya. Mereka berdiri seolah menunggu Lizardman sadar. Lizardman panik, Karena para belalang itu langsung terbang, Dan mengelilingi Lizardman. Gilih, Banyak banget. Sampai-sampai, Pergerakannya membentuk pusaran angin merah yang menakutkan. Lizardman tidak bisa menghindar, Karena pergerakan belalang merah terlalu cepat, Dan, Ditumbuk itu Lizardman. Langsung dah, Lizardmannya dimakan hidup-hidup. Yah, Dimakan sama belalang merah. Waduh-waduh, Dimakan tanpa sisa lagi. Njir, Serem amat di belalang. Belalang merah itu pun pergi tanpa arah. Mereka seperti mencari mangsa lagi. Njir, Serem banget ini belalang merahnya. Kemudian, Di posisi Airen Fritani, Si naga hitam, Sepertinya, Airen sedang tidur, Dan ternyata, Bola kristalnya menyala terang. Itu adalah alarm darurat. Airen merasa terganggu, Karena kristalnya mengeluarkan suara peringatan. Ada apa ini sih, Cuk Cuk? Kenapa kristalnya mengeluarkan aura yang berisik? Ini apa anda? Buang kayak bener. Dan ternyata, Setelah diambil kristalnya, Bejir, Notifikasi muncul banyak banget. Peringatan darurat untuk lantai 67. Itu adalah lantai dimana belalang merah, Menyusup ke hutan. Waduh-waduh, Airen kaget. Kenapa tuh belalang ada di lantai 67? Gaswat! Perlu segera ditangani. Dan ternyata, Ada jutaan belalang merah, Yang menyusup ke lantai 67. Waduh-waduh, Banyak banget. Airen jadi panik. Kenapa belalang merah sebanyak itu, Ada di lantai 67? Ini gimana sih ceritanya? Kenapa errornya, Jadi parah banget seperti ini? Waduh-waduh, Gaswat! Sepertinya, Perlu penanganan khusus. Aku harus membuka kembali peralatan yang diberikan kakek. Oke lah, Gascon. Saatnya untuk pembahas mian belalang merah. Dan oke, Sin kembali berpindah, Di posisi Seijun. Saat ini, Seijun sedang memasak belut besar. Sehitam baru menangkapnya di dalam C Dimension. Belut itu langsung dimasak menjadi belut panggang oleh Seijun, Biar gampang dan juga bisa mengeluarkan minyaknya sekaligus. Jangan lupa dikasih daun bawang, Biar aromanya jadi sedap. Wah-wah-wah, Enak, Pol. Teo sampai ngiler itu dah. Kemudian, Klien Si Sabit memberikan hasil potongan ubi, Yang ia potong-potong, Ia menyerahkan potongan itu kepada bos Seijun. Seijun mengambilnya, Dan daging belut yang sudah matang, Dijadikan sunduk sate sama Teo. Teo jadi kepanasan, Karena minyak yang keluar terlalu banyak. Kemudian, Sehitam penasaran, Mau dibuat apa ubi jelarnya? Kok cuma dipotong-potong doang? Nggak direbus dulu? Seijun pun menjawab, Kalau ubi jelarnya mau dibuat ubi karamel, Ini adalah perpaduan antara ubi jelar, Dan juga madu lebah beracun. Ini pasti enak lho. Dan oke, Langsunglah dioseng-oseng-oseng. Yah, Dioseng-oseng dulu ubi jelarnya. Dioseng sampai matang. Tapi, Setelah setengah matang, Dibiarkan dulu ditumis dengan satu arah, Biar ada tekstur crispy-nya. Dan oke, Sudah pas ini teksturnya. Langsunglah ditambahkan madu lebah beracun. Tambahkan sesuai porsinya. Kemudian dioseng-oseng lagi. Dan selesai. Mantap, Ubi jelar madu karamel. Sudah jadi. Mantap, Paul. Resep ubi jelar karamel, Telah tercatat dalam buku resep Seijun. Nambah lagi ini dah resepnya. Dan oke, Sekarang saatnya untuk dinikmati. Ubi jelar karamel, Yang super duper enak. Magnus bener ini mah. Kemudian giliran ikan piranha yang digoreng, Menggunakan minyak dari belut, Digoreng sampai matang. Dan dijadikan piranha goreng. Tapi Seijun merasa aneh, Soalnya, Piranha goreng ini, Tidak tercatat dalam buku resep. Apa masakan piranha goreng ini, Tidak diakui sebagai masakan yang enak. Wah, 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 sayang sekali. Sepertinya perlu riset lagi ini mah. Dan oke, Semuanya telah selesai dibuat. Saatnya untuk makan-makan. Ayo, bos, semuanya kita makan-makan. Dan ya, Semua karyawan pertanian Seijun pun datang. Mereka senang sekali, Karena mereka mau makan-makan. Dan terlihat, Semua makanan sudah siap untuk disantap. Ada belut panggang, Piranha goreng, Kubi karamel, Dan juga kentang karamel. Mantap, Semuanya tersedia dengan sempurna. Para pekerja minotor pun bergembira Dengan daun bawang yang mereka santap. Dan serigala perak. Dia memakan piranha goreng Dan sup sayur-sayuran. Dan setelah itu, Semua makanan telah selesai dimakan. Makenyus, Enakol, Sampai ludus dimakan semua. Habis total. Seijun dan Teo sampai kekenyangan itu dah. Gara-gara makan banyak. Kemudian Teo menyuruh Elka untuk siap-siap. Kita akan berangkat ke lantai 38. Ia menyuruh Elka Untuk memanggil serigala lainnya. Tapi Teo disitu agak bingung. Soalnya, Seijun menyisakan makanan. Emangnya, Ini gak dimakan. Sayang banget kalau gak dimakan. Ini bukan gak dimakan. Tapi ini makannya si Airen. Si naga itu gak muncul-muncul. Udah dipanggil berkali-kali. Tapi malah no respon. Ada yang aneh dengan si Airen. Seijun jadi khawatir dengan Airen. Semoga Airen baik-baik saja. Dan oke. Sin berpindah di posisi Airen. Saat ini Airen sedang repot banget dah. Ia sedang mengatur layar komputernya. Ia sedang menghalau antivirus untuk dungeon tower. Yah, Gimana lagi dah? Virus belalang merah yang menyerang lantai 67. Itu dibiarkan terus-menerus bakal repot. Dungeon tower bakal bahaya. Ini virus gak bisa diatas ya, Pak ya. Yah, akhirnya Airen jadi stres berat. Ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengatasi belalang merah ini. Bingung ini mah mau diapain lagi. Waduh-waduh, bingung. Masem, susah amat. Apalagi sekarang cuma ada Windows Defender. Wanjir, sekelas nasional pakai Windows Defender. Apa-apaan kominfo itu. Apalagi sekarang dirinya tidak berhubungan dengan ayah dan kakek Fritani. Ampun dah, ini gimana cara mengatasinya. Waduh-waduh, bahaya ini semua lantai bakal diserang sama belalang merah. Gaswat. Kemudian pindah scene ke jalur pusat kota perdagangan. Disitu ada perkumpulan monster dungeon yang mau mengadakan rapat darurat. Ada pemimpin asosiasi perdagangan yang namanya adalah Manson. Ada pemimpin asosiasi tentara bayaran yang namanya adalah Hannibal. Dan ini dia, pemimpin asosiasi penyihir namanya Iona. Dan disitu juga ada si Zenith, si rubah penyidik. Ia memperhatikan banyak ketua Gwit yang datang kesini. Wah, sepertinya ada masalah serius yang terjadi dalam dungeon tower. Master Manson memulai pembicaraan. Ia mulai membicarakan tentang adanya pergerakan belalang merah yang masuk ke lantai 67. Sekarang Lizardman sedang kesusahan untuk menjaga lantai 67. Bahkan, para pasukan terkuat sekarang sedang menjaga waypoint lantai 67. Hannibal juga mengkhawatirkan kalau para belalang itu masuk ke jalur perdagangan. Kalau jalur tunnel berhasil di jebul, malahan bisa hancur semua lantai di dungeon tower. Tapi Master Manson meyakinkan kalau belalang merah tidak bisa masuk jalur tunnel. Soalnya, jalur itu hanya bisa dimasuki oleh makhluk hidup yang lahir di dungeon tower. Belalang merah kan masuk dari celah dimensi. Jadi, mereka bukan berasal dari dungeon tower. Tapi belalang merah itu bisa melewati waypoint. Ini sangat mengkhawatirkan. Aku berharap para pasukan Lizardman bisa menghalau para belalang merah itu dari waypoint. Aku harus segera mengatasi ini. Kalau tidak, lantai 67 sampai 69 akan jatuh dan rusak diserang belalang merah. Kita tidak bisa membiarkan itu. Karena di lantai itu adalah lantai pertanian lumbung pangan kita. Kita tidak bisa membiarkan belalang merah itu menghancur lumbung pangan kita. Kalau itu dibiarkan, maka kelaparan akan terjadi di seluruh dungeon tower. Ini menakutkan. Waduh-waduh, kaswat. Ketua Gwit yang lain jadi bingung mau menangkapi seperti apa. Ini pertama kalinya setelah 10 tahun pergerakan belalang merah muncul kembali. Penyihir Iona langsung berbicara. Ia saat ini menyayangkan kalau kejadian 10 tahun yang lalu terkait penyerangan belalang merah di kerajaan Red Ribbon tidak ditangani oleh para petinggi asosiasi. Sekarang, giliran lantai 67, malahkan kita semua panik. Apa standar ganda sedang terjadi di sini? Aku tidak ingin kejadian di Red Ribbon terulang kembali. Aku juga tidak ingin si gendut-gend itu mendapatkan lumbung pangan kita lagi. Aku sudah tidak percaya lagi kalau orang itu adalah penyelamat kerajaan Red Ribbon. Kenyataannya, mereka telah menjadikan warga kelinci sebagai budak pertanian mereka. Maaf, Master Iona. Kita sudah membahas itu. Dan kita juga telah membuktikannya. Kalau Tuan Gwit adalah orang baik, dia bukan orang jahat. Mana ada perbudakan para kelinci. Anda jangan mengadang-gadang, Master Iona. Ucap Master Manson. Pria baik. Bagaimana pria itu menjadi baik? Lagian, dia telah menguasai Red Ribbon dan menjadikan lumbung pangan lantai 55 dikuasai oleh dirinya seorang. Aku masih tidak percaya dengan omongamu, Master Manson. Keterlaluan. Aku tidak terima kau berbicara seperti itu, Iona. Wanjir. Si singa Hanibal langsung marah-marah. Ia merasa Iona terlalu banyak memfitnah Tuan Gwit. Tapi ketua Gwit yang lain lebih mempertanyakan tentang perlindungan dari naga hitam. Sudah 200 tahun ini, naga hitam tidak pernah muncul. Sebenarnya, apa yang terjadi dengan naga hitam? Apa naga hitam tidak mau melindungi Dungeon Tower kembali? Ai, sekian. Kalau kalian bingung, baru bertanya tentang si naga hitam. Padahal, kalian sendiri tidak pernah memberi persembahan untuk naga hitam. Aku tidak yakin naga hitam muncul kembali untuk melindungi kita. Kalau naga hitam muncul, itu artinya dia akan menyelamatkan kerajaan Red Ribbon 10 tahun yang lalu. Aku mengusulkan agar semua di antara kita menggunakan semua kekuatannya dan kita semua akan membantu suku Lizardman. Kita akan bergerak semuanya. Tidak perlu berharap kepada Dewa Naga Hitam. Asosiasi Pernyihir akan mengirim 100 penyihir terbaiknya untuk membantu Lizardman di lantai 67. Kita akan berjuang bersama. Tapi, aku rasa pasukan penyihir tidak akan sanggup untuk memusnahkan jutaan belalang itu. Jadi, aku juga meminta kalian semua untuk membantu kirim pasukan terbaik kalian untuk memusnahkan belalang merah itu. Kita ini pemimpin menara. Kita akan selesaikan masalah ini di tangan kita. Ucap Yona dengan penuh percaya diri. Dan oke, kita sudah hidup dulu rapatnya. Sin pun berpindah. Di lantai 78, tempatnya suku Sergala Perak. Di situ, Elka sedang menunggu keluarganya. Di situ juga ada Teo yang sedang santai-santai. Teo protes sama Elka. Soalnya, Elka mengatakan kalau ia mau mampir ke rumah dulu. Mau memberi makan sukunya. Eh, ini malah kelamaan. Malah main-main sama bocil Sergala. Kemudian ada bocil Sergala yang mendekati Teo. Mereka mengira Teo adalah Naga Hitam yang agung. Soalnya, ia malah menyuruh-nyuruh kepala sukunya. Itu artinya, dia adalah Naga Hitam yang agung. Wah, 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 jelas bukan, bro. Aku ini, Selisket Teo. Seorang pekerja tingkat tinggi dari bawahan penguasa Naga Hitam yang agung. Jabatanku itu lebih tinggi dari kepala suku kalian. Karena aku ini adalah Selisket Teo. Diomongin seperti itu, bocil-bocil Sergala langsung kegirangan. Mereka senang sekali bisa melihat karyawan dari Naga Hitam yang agung. Dia adalah Selisket Teo. Mantap dah. Apa yang kalian katakannya? Katakan sekali lagi-nya. Katakan yang lantangnya. Karyawan tertinggi dari Naga Hitam yang agung. Selisket Teo. Wah, wah, wah. Hebat sekali kalian-nya. Ini aku kasih ikan bakarnya. Makanlahnya. Aku suka teriakan kalian semuanya. Jir, malah kan ngelempar makanan. Yah, Teo senang sekali dipuji-puji sama bocil-bocil itu. Ia dipuji dengan penuh riang gembira. Ia pun mengambil lagi piranhannya di kantong bandelnya. Akan tetapi ada yang aneh. Apa ini ya? Ini aneh sekali. Dan setelah dilihat. Waduh, kenapa ada ubi jelar matahari di sini? Wadidaw, bahaya. Jambret. Ini adalah ubi jelarnya si Sejun. Waduh, gaswat. Ini adalah bibitnya Sejun. Bisa ngamuk itu si Sejun. Karena ubi jelar ini akan ditanam kembali. Waduh, waduh. Malah dibawa. Bahaya ini, bahaya, bahaya, bahaya. Elka, ayo cepat pergi dari sini. Kita harus menuju ke latihan 38 secepatnya. Dan pulang secepatnya. Kita tidak punya waktu lagi. Oke, bos. Pegangan yang kuatnya. Aku akan berlari sekuat tenaga. Dan oke dah. Teo pun melunsur tajam. Elka dan anak buahnya pun langsung berlari cepat. Mereka akan mengantar Teo ke lantai 38. Dan oke, scene kembali berpindah ke Park Sejun. Saat ini Sejun sedang panik. Soalnya ia kehilangan sesuatu yang penting. Itu adalah bibit ubi matahari yang harus ditanam kembali sama Sejun. Waduh, waduh. Cuman tinggal itu ubi jelarnya. Malah hilang. Yah, kalau hilang, ia tidak bisa menanam kembali ubi jelarnya. Soalnya semua ubi jelar mataharinya sudah dimakan tadi. Waduh, waduh. Gas. Suat ini mah, malahan semua bibit ubi jelar yang tadi disimpan Sejun semuanya telah hilang. Padahal ia tadi taruh ditumpukan daun bawang. Biar mereka tidak terkena panas matahari gitu ya. Tapi malah semuanya hilang. Apa jangan-jangan kebawa sama daun bawang yang diambil sama Teo ya? Waduh, dah tuh kucing. Gahati-hati. Ambil barang. Awas saja kalau benar. Biar aku potong jatah makannya. Yah, dah lah. Tunggu aja si Teo pulang. Kemudian muncul notifikasi. Itu adalah toko benih. Toko benihnya muncul kembali. Seek Jun senang sekali. Apalagi sekarang Seek Jun bisa menghabiskan 5 koin tower untuk membeli benih. Wah, wah, wah. Mantap. Sekarang bisa membeli banyak benih ini mah. Oke lah, gas kan. Buka toko benihnya. Ada apa saja toko benihnya ini ya? Dan ternyata ada kacang api. Harganya 5 koin tower. Ada wortel. 4 koin tower. Strawberry 0,5 koin tower. Selada chong 0,5 koin tower. Cuman ada 4 benih yang muncul. Tapi Seek Jun penasaran dengan kacang api. Ini kacang apa anda? Kenapa namanya kacang api? Harganya 5 koin tower lagi untuk 1 benih. Jir, mahal amat. Seek Jun berpikir sejenak terkait benih yang ia mau beli. Ia penasaran sih dengan kacang api. Tapi, ia perlu benih-benih yang lainnya juga. Kalau beli kacang api, gak bisa beli yang lainnya. Karena di batas pembeliannya cuman ada 5 koin tower. Ya dah lah, beli kacang apinya di skip aja dulu. Beli 3 benih yang tersisa. Strawberry, Cherry, Cheong, Dan Wortel. Dan Woke. Semua benihnya telah dibeli sama Seek Jun. Toko benih Mirage. Berterima kasih kepada Seek Jun. Karena telah membeli di tokonya. Seek Jun langsung mendapatkan 3 benih itu. Seek Jun senang sekali. Karena saat ini, Variasi tanamannya jauh lebih banyak lagi. Mantap bro. Seek Jun pun memberitahu Bapak Kelinci tentang benih yang baru ia dapatkan. Dan Bapak Kelinci senang sekali. Karena disitu ada benih Wortel. Mantap ada Wortel lagi cok. Luar biasa. Aku akan menanam semuanya Bapak Seek Jun. Serahkan saja kepada aku. Siap Bapak Kelinci. Terima kasih atas bantuannya. Dan ya, Lahan pertanian Seek Jun pun semakin luas di area permukaan. Sampai-sampai, Semua lahan gersang telah berubah menjadi hijau. Dan kemudian, Sin berpindah. Ya, Kita berpindah di Korea Selatan. Disitu ada Han Tae Jun, Ketua Guit Poinik. Ia keluar dari lemari es, Dan menatap dungeon tower dari atap gedung. Ia senang sekali bisa keluar dari gedung. Semua ini berkat tomat jari yang memberi sedikit tenaga untuk menghalau kutukan api. Tapi muridnya yang bernama Shin Hyuk, Merasa ini terlalu berbahaya. Karena kutukan api bisa saja membuat tubuh Sang Guru terbakar hebat. Ini tidak boleh dibiarkan. Kau itu gak bisa lihat kondisi ya. Aku sedang menikmati angin segar setelah bertahun-tahun berada dalam kurungan es. Bener-bener dah? Manusia gak perperasaan. Katakan saja laporan dari si Dongsik. Apa dia sudah bisa mengalahkan Boss Lantai 37? Aku ingin laporannya. Siap Master. Senior Dongsik saat ini kesulitan mengatasi monster Lantai 37. Soalnya monsternya adalah laba-laba beracun. Apalagi laba-laba itu membangun sarang di White Point. Jadi agak susah mengatasinya. Dan laba-labanya malah beranak pinak dalam jumlah yang besar. Itu sangat susah sekali untuk ditembus. Dan juga di area White Point tertanam gas beracun dari si laba-laba. Itu menambah beban kesulitan yang sedang dihadapi oleh Kang Dongsik. Obat penawar yang disediakan pedagang keliling juga tidak terlalu efektif. Dan jumlahnya sedikit. Jadinya akan sulit sekali untuk masuk ke Lantai 38. Waduh dah susah ya. Lantas bagaimana perkembangan dari keluarga Sejoon setelah pindah ke Hanamdum? Apa ada pergerakan dari Guit Asing yang mencoba untuk menegati keluarga Sejoon? Yah keluarga Sejoon saat ini masih aman-aman saja. Gak ada kendala yang berarti. Mereka menjalankan kehidupan normal dengan pengawalan ketat dari Guit Phoenix. Tapi kemarin Sejoon, adiknya Sejoon sedang didatangi cewek-cewek dari luar negeri. Sepertinya Guit luar Korea mulai melakukan pergerakan mendekati Sejoon. Untungnya anggota Guit kita yang seumuran dengan Sejoon berhasil menghalau pergerakan mereka. Jadinya keluarga Sejoon masih dalam pengamanan yang kuat. Njir malahan padahal ceweknya banyak lho. Cewek cantik. Kasian amat lu bocah. Tetapi tiba-tiba kondisi Master Taejun memburuk. Tubuhnya mulai memanas kembali. Ia pun langsung mengambil tomat seri dan memakannya. Dan ternyata itu dapat langsung meredam kutukan apinya. Wah efektif sekali ya. Tapi itu tidak berlangsung lama. Hanya beberapa menit saja. Aku harus kembali ke lemari es itu. Supaya tomat seriku gak cepat habis. Yang penting Guit Pinik harus cepat mencari keberadaan Park Sejoon. Kita harus membawanya ke Korea. Karena masa depan negeri ini akan berubah jika di hadapan Park Sejoon. Oke lah Sim Hyuk. Kabar terus perkembangannya. Aku akan ke lemari es. Kau jangan main-main terus ya. Susul seniormu. Jangan lembek seperti yang lain. Siap Master. Ucap Sim Hyuk lemas. Yah sekarang Guit Pinik cuma bisa mengandalkan Senior Dongsik. Kau harus segera menemukan Sejoon Senior Dongsik. Supaya semua ini terselesaikan. Dan wokeda pindah Sim ke Dungeon Tower. Saat ini Dongsik sedang melawan monster di lantai 37. Ia berusaha keras untuk mengalahkan monster itu. Supaya ia bisa masuk ke lantai selanjutnya. Tapi monster laba-laba yang ia lawan sangat kuat. Posisinya benar-benar susah untuk maju dengan cepat. Monsternya terlalu OP untuk Dongsik. Dan ternyata parti Dongsik juga mengalami kesulitan yang sama. Mereka kesulitan mengalahkan laba-laba yang sedang menyerang mereka. Dan karena susah, Dongsik pun menyuruh perakan partinya untuk mundur. Mundur terlebih dahulu. Jangan dipaksakan. Awas ketua di belakangmu. Teriak anggota Dongsik. Dan ternyata ada laba-laba besar yang menyerang Dongsik dari belakang. Dongsik telat menyadarinya. Dan serang. Suha langsung menghadang laba-laba yang menyerang Dongsik. Ia menahan serangan itu dengan pisau miliknya. Tapi sayangnya, Suha terkena serangan si laba-laba. Ia terkena racun. Suha mendorong laba-laba itu supaya menjauh. Dan ia langsung mengambil pedang elemennya dan cerot. Ditubles dah si laba-laba. Laba-labanya pun modar. Amruk dah laba-labanya. Cepat tolong Suha. Dia terkena racun. Cepat-cepat. Teriak Dongsik kepada anggota lainnya. Dan ya, Suha pun ditolong dengan siir permurnian. Tapi racunnya tidak mau menghilang. Racun itu tetap menyerang tubuh Suha. Dah apes banget. Penawang racunnya yang disediakan sudah-sudah habis. Dongsik panik. Panik karena mereka harus membeli penawang racun di pedagang keliling yang ada di area tunnel. Waduh, gaswat. Ini terlalu jauh. Tiba-tiba ada Teo muncul. Ia menyapa Dongsik dan teman-temannya. Teo bertanya. Kenapa Dongsik ada di sini? Ini kan bukan area perdagangan. Waduh, maaf Bang Teo. Aku sedang kesulitan ini. Suha terkena racun. Apakah aku punya abad penawar? Apakah kau menjualnya Bang Teo? Ditanya seperti itu. Teo langsung berdiri di atas Suha. Jirtu lagi sekalap malah ditindih. Tapi Teo memberiksa Suha dengan teliti. Ia merasa ini cuma racun biasa. Tidak mematikan. Ini mah racun cemen. Aku punya penawarnya. Sebentar ya saya ambil dulu. Nah, ini dia. Ini adalah daun bawang yang bisa dijadikan sebagai penawar racun. Namanya adalah daun bawang detoksifikasi. Walah daun bawang detoksifikasi. Apa anda tuh? Itu cuma daun bawang doang. Apa benar bisa menjadi penawar racun? Dongsik dan teman-temannya jadi bingung dengan penawaran dari si Teo. Dongsik pun membaca status dari daun bawang itu. Dan ternyata, benar. Daun bawang ini memiliki efek penawar racun. Wah, bagus ini mah. Dongsik pun memberikan daun bawang itu kepada Suha. Suha disuruh untuk memakannya. Suha pun memakannya. Dan setelah dimakan. Jere jeng. Jir langsung on. Suha tiba-tiba langsung merasa baikan. What the hell? Cepat amat efeknya. Terima kasih Teo. Terima kasih. Kau memang kucing keberuntungan. Berkatmu. Aku bisa selamat. Terima kasih Bang Teo. Terima kasih. Ucap Suha sambil memeluk Teo. Kau sudah baikkan kan Suha. Sekarang bayar lima koin tower. Itu harga untuk daun bawangnya. Jir Suha jadi ngelak di tagi lima koin tower. Ia malah menarik katanya kalau Teo adalah kucing keberuntungan. Dasar jiwa-jiwa pedagang. Dong Sikun bertanya kepada Teo. Apa daun bawang ini mau dijual sama Teo? Soalnya ini terlihat sangat efektif. Kebetulan ia sedang butuh penawar racun yang kuat untuk mengatasi bos lantai 37. Iya memang ini aku jual. Kau mau ya? Wah mantap. Jika ada daun bawang detoksifikasi ini. Maka gas beracun dari bos laba-laba akan mudah diatasi. Mantap banget. Guit Pinik akan mudah mengatasi para begudan laba-laba itu. Oke lah Bang Teo. Aku akan memborong semua daun bawangnya. Lah mau diborong. Teo jadi biung meresponnya. Soalnya ini mahal loh. Gak semurah tomat ceri. Emangnya kau punya berapa banyak Bang Teo? Wah aku punya 100 daun bawang. Kalau kau mau aku bisa menjual semuanya untukmu. Oke lah gas ken. Aku akan membeli semuanya bro. Berapapun harganya akan kami beli. Akan tetapi. Stop 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 stop. Berhenti di situ Dong Sik. Tiba-tiba banyak player yang datang. Mereka protes dengan Dong Sik. Soalnya mereka juga ingin membeli barang dari Teo. Malah diserobot. Woy jangan sembarangan membeli semua barangnya Bang Teo. Kami juga butuh woy. Waduh gaswat ini mah. Malahan. Banyak player yang datang untuk membeli barang-barangnya Bang Teo. Waduh-aduh Dong Sik jadi panik ini dah. Dan ya para player pun protes sama Bang Teo. Karena Bang Teo mau menjual barangnya cuma kepada Dong Sik. Itu tidak adil. Nanti reputasi Teo sebagai pedagang keliling akan tercoreng karena menjual barang secara sepihak. Teo harus adil dengan player-player yang lain. Dan ya Teo pun memikirkan reputasinya sebagai pedagang keliling tingkat menengah yang profesional. Sebagai pedagang keliling harus bertindak adil. Dan ya Teo pun akan melakukan hal yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Yaitu melelang tomat cerinya. Hari ini aku akan melelang dua barang. Yaitu tomat ceri dan daun bawang detoksifikasi. Untuk tomat cerinya akan aku jual satu keranjang dulu. Dan daun bawangnya akan aku jual satu ikat. Jadi silahkan ikut menawar di lelang kali ini. Oke dimulai dengan satu keranjang tomat ceri. Silahkan ditawar. Tapi ini tomat ceri Great C. Efeknya bisa membakar lemak sebanyak 20 gram lemak. Jir Great C. 20 gram lemak. Gile. Great D aja sudah membuat seisi bumi jadi gempar. Lah ini Great C. Bisa-bisanya produk ini menjadi booming kembali di dunia manusia. Gile ini mah. Yah karena khasiatnya yang luar biasa. Mereka yang mendapatkannya harus hati-hati. Soalnya ini seperti berlian yang akan diincar oleh banyak orang. Waduh damal aja digaswat ini mah. Aku tawar 350 koin tower teo. Tiba-tiba ada player yang langsung menawar dengan harga tinggi. Player yang lain tidak mau kalah. Mereka menawar lebih tinggi. Sampai-sampai ada yang menawar 700 koin tower. Gile mahal amat. Dan akhirnya lelang pun dimulai dengan keributan para player. Dan yah habis semua dah tomat serinya. Semua player puas karena guild mereka mendapatkan tomat seri yang mereka inginkan. Kemudian Theo mengambil produk kedua yaitu daun bawang detoksifikasi. Sebelum diambil Dongsik langsung menawar 130 koin tower. Yang lain langsung menawar 145 koin tower. Dongsik gembau kalah. Ia langsung menawar lagi 155 koin tower. Dan akhirnya satu ikat pertama dijual sama Dongsik dengan harga 155 koin tower. Mantap. Akhirnya dapat. Kemudian yang kedua. Langsung ditawar sama player tadi dengan harga 160 koin tower. Njir langsung mahal. Dongsik panik. Ia butuh paling tidak 50 daun bawang untuk menyerang boss laba-laba. Ini malah mau diambil player lain. Waduh gaswat. Oke 160 koin tower terjual. Daun bawang selanjutnya. 170 koin tower. Terjualnya. Selanjutnya. Nya. Dongsik langsung menawar 175 koin tower. Tapi si player langsung menimpal. 180 koin tower. Njir. Dongsik kalah. Nggak ada duit cuk. Oke lah terjual semua. Selamat ya tuan SWATMAN. Anda mendapatkan semua daun bawang detoksifikasinya. Waduh dah. Dongsik cuma dapat satu ikat doang. Ini mah kurang untuk menangani gas beracun dari boss laba-laba. Waduh dah. Gagal maning son. Aku pergi dulu ya Dongsik. Aku menunggumu di lati 38. Selamat tinggal ya. Njir. Malah kan diledek. Jangan lama-lama ya menyusul kami. Nggak enak juga ya. Kalau duit kami. Satu-satunya yang berdiri di lati 38. Hohoho. Yah malah kan diledek habis-habisan. Dan yah. Parti Dongsik pun kecewa. Karena mereka tidak berhasil mendapatkan daun bawang. Yang sesuai kebutuhan. Akhirnya. Mereka menunda dulu pergi ke lati 38. Waduh dah. Malah akan tertunda dulu. Tapi tiba-tiba Suwa mengatakan kalau Bang Teo mau ketemu sama Pak Dongsik. Katanya mau berbicara tentang Pak Sejun. Wah oke lah kalau begitu. Dongsik pun menemui Teo di tempat yang tertutup. Teo bertanya kepada Dongsik terkait keluarga Sejun. Bagaimana keadaan keluarga Sejun sekarang? Apa ada masalah baru? Aman aman aman. Keluarga Pak Sejun sudah dipindahkan ke wilayah Hanam. Itu adalah wilayah yang dikelola oleh Guit Poinik. Jadi sekarang keluarga Sejun aman sentosa. Kami juga melakukan pengawalan selama 24 jam non-stop. Jadi jangan khawatir. Keluarga Sejun sudah aman seribu persen. Ya karena kepanjangan Teo pun menulis apa yang dikatakan oleh Dongsik. Ya perlu menulisnya supaya tidak lupa. Biar bos Sejun gak banyak tanya juga. Jadi tinggal dibaca doang. Kemudian Teo mau memberikan hadiah kepada Dongsik. Ini adalah hadiah dari bos Sejun. Tolong terima ya. Dan ini dia hadiahnya tomat ceri dan juga daun bawang detoksifikasi. Wanjir dong si kaget. Akhirnya ia mendapatkan daun bawang detoksifikasi yang ia inginkan. Mantap. Ada lima ikat lagi. Itu artinya ada lima puluh daun bawang. Wah sibdah mantap. Dengan ini ia dan partinya bisa melawan bos laba-laba. Ini rahasianya. Jangan sampai manusia yang lain tahunnya. Ini cuma ucapan terima kasih atas pengawalan keluarga Sejun ya. Jangan sampai tersebar luas ya. Oke siap Bang Teo. Kami dari Kuit Pinik akan berjuang ekstra ketat demi keselamatan keluarga Sejun. Mau bagaimanapun Tuan Sejun adalah talenta terbaik dari Kulia Selatan. Kami akan selalu menunggu kedatangan dari Tuan Pak Sejun. Oke-nya sebelum pulang aku punya item rahasianya. Ini item yang belum pernah aku keluarkannya. Apa kau tertariknya? Walah item rahasia. Dongsik jadi penasaran. Tapi sayangnya Sin pun berpindah. Kembali ke pertanian Sejun. Terlihat ada batu bata yang sedang disusun. Dan ternyata itu para minotor yang sedang membangun rumah dengan batu bata yang telah dibuat sama si Pimik dan Pipik. Ada juga minotor yang membersihkan kayu supaya lurus. Wah sepertinya mereka menjadi kuli bangunan itu dah. Wah-wah-wah mantap. Dan disitu ada Sejun yang sedang melihat rumah barunya. Ditemani sama Pimik sebagai mandor proyek. Mereka mengawasi kerja dari para minotor supaya tidak salah dalam membangun rumahnya bos Sejun. Sejun kaget. Karena ini kan baru sehari ya setelah Pimik membangun batu bata. Eh lama lah sudah jadi. Hebat bener ini. Si Pimik ya hebat banget. Ini semua berkat bantuan para minotor. Mereka kerjanya sangat cekatan dan menurut-nurut. Jadinya lebih mudah untuk membangun bangunan dengan mereka. Kita perlu mendiskusikan interiornya bos Sejun. Anda bisa masuk lebih dulu untuk melihat setiap ruangan yang Anda butuhkan. Aku akan membuat setiap furniturnya bos Sejun. Dan oke. Sejun pun melangkah maju menuju rumah barunya. Keeng juga ingin masuk. Ia mau melihat rumah barunya ayah Sejun. Ia pun berjalan menuju rumah ayah Sejun. Sejun pun mulai memberi instruksi kepada Pimik. Kalau di area itu bisa dibuatkan kasur. Di area itu dapur. Dan juga kereot, kereot, kereot. Jir suara apa Anda tuh? Suaranya seperti suara gedebuk kereot. Waduh-waduh. Dan ternyata... Wah, stop, 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 stop. Keeng, stop, stop, stop. Keeng, jangan masuk. Keeng, bisa ambruk rumahnya. Teriak Sejun begitu melihat Keeng mau memasuki rumah yang tidak muat bagi Keeng. Jangan, Keeng. Jangan masuk, jangan masuk. Rumah ini terlalu kecil untukmu. Jangan masuk, Keeng. Bisa robo ini rumahnya. Waduh, Keeng jadi bersedih. Kenapa nggak boleh masuk ke rumah ayah? Keeng mau masuk ke rumah ayah. Badanmu terlalu besar, Keeng. Jadinya, kau tidak bisa masuk ke rumah ayah. Lebih baik kau main sono sama Ratu Lebah. Jangan di sini dulu. Waduh, dah. Keeng malah jadi murung. Ia mau tinggal di rumah ayah. Tapi karena badannya terlalu besar, ia jadi tidak bisa tinggal di rumah ayah. Ayah, walau, 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 Keeng benar-benar murung dengan hal itu. Keeng pun disuruh untuk pergi makan madu. Ia hanya diperbolehkan untuk melihat pembangunan rumah dari luar. Jangan masuk, ya. Anak baik seperti Keeng tidak boleh jahat. Kalau rumahnya robo, nanti Keeng jadi jahat. Walau, walau sampai segitunya. Dan, ya. Sejun pun mulai berdiskusi kembali dengan si Pimik terkait kasur yang akan dibuat menggunakan daun bawang. Sejun juga menyuruh Minotor untuk segera bekerja setelah makan. Jangan makan mulu, dah. Sedangkan Keeng, ia masih kepikiran tentang memasuki rumahnya ayah Sejun. Bagaimanapun juga, ia adalah anak baik. Jadi, sebagai anak baik, ia harus tinggal dengan ayah Sejun di rumah itu. Tapi memang tubuhnya terlalu besar untuk tinggal di rumah itu. Bisa hancur nanti. Dan akhirnya, nangis dah, si Keeng. Ia nangis sambil mengatakan, Aku ingin menjadi kecil. Aku ingin kecil. Aku ingin tubuhku kecil. Dan ternyata, air mata Keeng membasahi tangan yang terkena madu. Dan itu langsung bersinar. Walau, Keeng yang melihat itu jadi bingung. Malahan, nggak nangis lagi. Ia bertanya-tanya, Apaan ini dah? Kenapa air matanya bersinar? Keeng benar-benar nggak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Di sisi Sejun, ia masih berdiskusi tentang kasur yang terbuat dari daun bawang. Pimik mengatakan, Kalau kasur dari daun bawang itu terlalu keras, Bos Sejun. Nggak bagus untuk Bos Sejun. Pimik akan mencari cara lain untuk membuat kasur untuk Bos Sejun. Tapi, ada suara keras yang memanggil Sejun. Ayah Sejun! Ayah Sejun! Ayah Sejun! Walah, itu kan si Keeng. Dan Tuh! Sejun diterjang sama si Keeng. Sejun langsung muntah, ber, wajir, malah diterjang beruang besar. Sejun langsung terhempas dan menabrak tubuhkan daun bawang. Minotor kaget. Ia merasa kekuatan hebat dari Moser yang menyerang Sejun. Sejun langsung nyungsep itu dah. Si Hitam dan Pimik jadi khawatir. Waduh dah, sakit amat. Siapa sih yang menyerangku? Ini sakit tau. Untung gue kakak mudar. Dan ternyata, ada sesuatu yang menjidati Sejun. Dan itu adalah si Keeng. Yah, Keeng dengan tubuh kecilnya. Waduh dah, kenapa Keeng jadi kecil? Sejun kaget. Ia merasa aneh dengan Keeng yang berwujud menjadi kecil. Ini seperti boneka. Cuk lucu sekali. Ayah, ayah, ayah. Aku jadi kecil, ayah. Aku sudah jadi kecil. Aku bisa masuk ke rumah ayah. Saat ini Keeng senang sekali. Karena ia berhasil menjadi kecil. Ia mau ikut bersama ayah Sejun untuk tinggal di rumahnya Sejun. Sejun yang melihat itu jadi kaget. Kenapa si Keeng berubah menjadi kecil? Apa yang terjadi kepada Keeng ya? Kenapa tubuhnya menyusut? Kemudian Sejun mengecek status dari Keeng. Dan statusnya masih normal. Beruang krimson merah raksaksa. Lantas, kenapa si Keeng ini jadi kecil? Apa karena racun atau gimana sih? Yah, membingungkan. Sejun sampai melongo. Ia mengira Keeng ini terkena racun dari madu lebah beracun. Dan berevolusi menjadi beruang madu. Jadinya tubuh Keeng menyusut menjadi kecil. Bahkan, kecilnya sama persis seperti kelinci. Wajir dah, kecil banget. Agandot tapi, tiba-tiba Keeng menahan nafas. Ia mau melakukan sesuatu dan buuuuuh. Eh, buset, buset, buset. Malah gede lagi. Wadidaw. Malah gede banget. Cuk-cuk. Malah akan lebih gede dari sebelumnya. Walau-walau. Apa-apaan si Keeng ini? Sejun pun panik melihat perubahan tiba-tiba dari si Keeng. Wadidaw. Kau hebat sekali, Keeng. Ternyata kau bisa mengatur ukuran tubuhmu. Wah, wah, wah. Ternyata kau luar biasa sekali, Keeng. Aku tidak menyangka kau memiliki jurus hebat ini. Mantap, Paul. Kemudian, Oks 4 menjelaskan kalau Keeng itu menekan daya sihirnya supaya ia bisa menyusut menjadi kecil. Dan ketika ia membesar, ia melepas daya sihirnya. Sepertinya, Keeng telah menguasai skill spesial. Itu semua karena keinginannya, Mo. Ia begitu ingin menjadi kecil, Mo. Malahan, ia menekan daya sihirnya, Mo. Oks 4. Apa semua monster bisa melakukan itu? Tidak ada, Mo. Saat ini cuma Keeng yang bisa melakukannya, Mo. Kemudian, Keeng kembali menyusut menjadi kecil. Sejun melihat itu jadi kaget. Keeng langsung memeluk Sejun begitu ia menjadi sekecil kelinci. Ayah, ayah, ayah. Bolehkah aku masuk ke rumahmu sekarang? Aku ingin menemanimu, ayah. Aku juga mau dipeluk seperti paman kelinci dan paman kucing. Aku ingin selalu dipeluk sama ayah. Waduh, ternyata seperti itu ya. Keeng melakukan pendekanan daya sihir karena keinginannya untuk bersama Sejun. Ia begitu ingin dipeluk dan selalu bersama Sejun. Sejun jadi terharu itu dah. Sejun pun langsung memeluk Keeng dan ia mengatakan akan selalu memeluk Keeng setiap hari. Kau bisa tinggal bersama ayah Keeng. Rumah ini akan kita tinggali bersama. Wah, Keeng senang sekali. Sekarang, ia akan bersama ayah terus-menerus. Dengan kemampuannya yang bisa menyusut dan membesar, ia akan menjadi anak Sejun yang baik. Hore, hore, hore. Aku akan tinggal bersama ayah Sejun. Hore, hore, hore. Aku akan tidur di kasur bersama ayah Sejun. Ucap Keeng dengan penuh kebahagiaan. Kemudian Keeng meminta Sejun untuk memasuki goa. Ia ingin mengunjungi goa lagi soalnya sudah lama Keeng tidak memasuki goa. Waduh, gaswat. Terakhir Keeng masuk goa. Itu ke saat Keeng memakan semua persediaan makanan yang ada. Waduh, waduh, gaswat. Bisa-bisa, si Keeng makan lagi. Ia akan memakan semua persediaan makanan yang ada dalam goa. Walau, walau, walau. Terus gimana ini dia? Si Hitam sampai geleng-geleng kepala. Ia tidak mau kejadian itu datang lagi. Itu persediaan makanan yang berharga bagi para kelinci. Malahkan mau dimakan Keeng semua. Gaswat ini mah. Tapi kita skip aja dulu dah. Karena kita pindahsin ke Bang Teo. Ini adalah ubi kuning matahari. Ubi ini sedang ditunjukkan kepada Pak Dongsik. Pak Dongsik kaget. Ia menjadi penasaran dengan ubi matahari ini. Seperti apa yang manfaat dari ubi matahari ini? Buka dulu dah statusnya. Dan setelah dibuka. Wah, wah, wah. Mantap. Bisa membakar lemak sebanyak 200 gram. Bisa menahan panas selama 5 jam. Dan juga akan menahan tekanan dingin selama 24 jam. Wah, mantap. Ini hitam luar biasa. Bisa tahan api selama 5 jam. Gile. Ini sangat berguna untuk melawan Moser tipe api. Dongsik jadi ingat dengan masternya. Yaitu Han Taijun. Ia adalah player legendaris yang mencapai lantai 52. Itu lantai paling atas yang pernah dicapai oleh manusia. Tapi di saat melawan boss lantai 52. Ia melawan babi api yang mengeluarkan api dengan kuatnya. Han Taijun kerepotan melawan boss Moser itu. Sampai akhirnya. Ia bisa mengalahkan boss api itu. Tapi setelah mengalahkannya. Ia terluka parah dan terkena kutukan api. Tubuhnya akan memanas setiap saat. Dan para penyihir berusaha untuk menyembuhkan apinya Han Taijun. Api gagal. Kutukan api itu tidak bisa hilang. Dan akhirnya. Ia harus berada di dalam rumah. Dengan suhu minus 15 derajat. Ya itu berguna untuk menghalau panas dari kutukan api yang ada dalam tubuhnya Han Taijun. Dan ternyata itu telah berlangsung selama 15 tahun. Waduh-waduh. Pada akhirnya ia pun pensiun dan membuat wit bernama Guit Phoenix. Bak Dong Sik adalah salah satu muridnya. Dan sekarang Bak Dong Sik merasa senang. Karena ini adalah ubi matahari. Ini adalah ubi yang bisa digunakan oleh Master Taijun. Ia bisa menahan kutukan api selama 5 jam. Itu artinya. Ia bisa bebas kemanapun selama 5 jam. Mantap. Akhirnya ada solusi atas masalah kutukan Master Taijun. Mantap bos. Sang legenda akan kembali lagi. Mas Han Taijun. Sang penakluk akan kembali menaklukkan dungeon tower. Terima kasih Bang Theo. Kau memang kucing keberuntungan. Guit Phoenix berhutang banyak kepadamu Bang Theo. Santai saja dong Sik. Anggap saja ini sebagai hadiah atas hubungan dagang kita. Semoga kita bisa berbedis dengan baik ke depannya. Jir. Tapi pada kenyataannya. Si Theo itu ingin menghapus kesalahannya. Ia ingin menghapus jejak kalau ia mengambil ubi matahari dari kebunnya Pak Sejun. Ia tidak mau dimarahi bos Sejun. Jadinya ia jual saja. Dan pura-pura gak tahu. Waduh dah malahan si Theo ini malah kayak gitu ya. Dan ini dia bayarannya. Ubi mataharinya dibayar dengan harga 250 koin tower. Dan wokeda Sin pun berpindah. Dong Sik kembali ke rekan-rekannya. Ia minta maaf karena terlalu lama. Kemudian Dong Sik memperlihatkan kalau ia telah berhasil mendapatkan daun bawang detoksifikasi. Ini itemnya sudah pas semua ini. Sudah pas untuk anggota Guit bertarung. Wokeda kita akan melawan laba-laba di lati 37. Wah rekan-rekannya sampai kaget kalau Dong Sik mendapatkan daun bawang sebanyak ini. Ini mah lebih dari cukup untuk melawan bos laba-labanya. Apalagi ada tomat cherry bang banyak. Wah 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 mantap sekali. Tomat cherry grape C. Anda memang luar biasa Pak Dong Sik. Dan ya Dong Sik pun langsung menyuruh rekan-rekannya untuk mempersiapkan diri melawan bos laba-laba. Mereka akan naik ke lantai 38 hari ini. Jadi bersemangatlah. Ya jangan pantang menyerah. Kita akan berjuang bersama. Oke siap bos. Saatnya untuk perang. Semuanya sudah tidak sabar lagi untuk perang. Dan oke. Dong Sik pun langsung memakan daun bawang itu. Dan ini dia bos laba-laba lantai 37. Waduh waduh gila gede banget. Dong Sik dan rekan-rekan partinya sudah siap melawan bos laba-laba. Serangan racun dari laba-laba itu sudah tidak berpengaruh kepada parti Dong Sik. Cemen ini mah. Dan semuanya berkat daun bawang detoksifikasi yang ia gunakan untuk menghalau racun dari si laba-laba. Jadinya mereka bisa leluasa untuk menghajar si laba-laba itu. Dan oke dah kita pindah scene ke lantai 75. Tempatnya para pedagang berkumpul. Di situ ada beberapa pedagang yang kaget dengan kemunculan seekor kucing dengan pengawalan ketat dari Serigala Perak. Rasanya aneh sekali melihat seekor kucing mendapatkan pengawalan ketat dari Serigala Perak. Jir kucing penting kayaknya itu. Dan ini dia si Theo dan tiga pengawalnya yaitu Elka, Elki, dan Elko. Mereka semua kembali dari lantai 37 dan akan menuju ke lantai 99. Tapi Theo mau belanja dulu di lantai 75. Ia mau mencari barang-barang yang berguna untuk Bos Sekjun. Tapi sebelum mencari barang, Theo mau makan-makan dulu. Ia mau makan enak, capek jalan mulu. Ayo semuanya kita pesta-pesta. Kita akan makan-makan. Kita akan makan yang enak-enak. Dan sekalian ya, semuanya bisa aku traktirin nih. Kita dapat duit banyak soalnya. Wah, oke siap dah Bang Theo. Tapi ketika sedang senang, Indra ke enam Theo merasakan sesuatu. Ia langsung menoleh mencari sesuatu itu. Sampai-sampai Elka bertanya, Ada apa Bang Theo? Kenapa malah menoleh seperti itu? Apa ada yang salah? Dan ternyata Theo malah melihat cincin emas yang berkilauan. Itu cincin bukan sembarang cincin. Itu cincin artefak. Wah, 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 Theo dengan gecep langsung mengambilnya. Tapi malah ada seseorang yang mau mengambil cincin itu. Dan ternyata itu adalah Master Iona. Hamster lucu, pemimpin dari asosiasi Guit Penyihir. Hei, ini milikku. Aku dulunya mengambilnya. Jadi ini milikku. Kau makhluk kecil tidak boleh memiliki ini. Jinger si Theo malah rasis. Kau ini cuma pedagang keliling tingkat menengah. Bahwa kemarin cincin itu, aku lebih membutuhkannya. Ucap Iona santai. Kau bicara apa, ha? Jelas-jelas ini cincin yang sangat aku butuhkan. Kau harusnya tahu itunya. Aku ini salah sekat Theo-nya. Kau sendiri bukan pedagangnya. Kau itu cuma makhluk kecilnya yang tidak tahu apa-apa. Jadi sebaiknya kau berdiam diri saja di rumahnya. Jangan di sininya. Jir malahan itu Iona jadi kesalah dengan ucapan si Theo. Ia sudah tidak tahan lagi. Nih kucing omongannya ember banget dah. Kudu gue kasih belajar matematika. Elka yang melihat itu jadi penasaran. Itu kenapa Bang Theo bertengkar dengan hamster. Ngapain dah tuh kucing. Dan ternyata Elka mengetahui hamster itu adalah Master Iona. Seorang penyihir terkuat di dungeon tower. Waduh dah bahaya. Theo bisa mudar. Ya kalau mudar. Ia bakal dipecat sama naga hitam. Waduh-waduh bahaya. Apalagi Master Iona itu memiliki tongkat sihir legendaris. Tongkat itu dijuluki Archmage Desconstruction. Itu adalah tongkat sihir yang meningkatkan sihir sampai-sampai. Ia bisa menghancurkan gunung dengan mudah. Waduh-waduh bahaya. Waduh dah malah ketemu Master Iona di sini. Apalagi malah membuat Master Iona marah. Lah lah laga suatu ini mah. Hei kucing gak tahu diri. Kau tidak tahu ya siapa aku. Kau itu cuma seenaknya membanggilku mahluk kecil. Perkataanmu itu akan aku benci seumur hidupku. Karena situasi hatiku ini sedang kacau. Aku jadi terpancing dengan ucapanmu. Dan sekarang sebagai permintaan maaf. Aku akan mencabut nyawamu dengan penderitaan. Bersiaplah. Wajir dah bahaya malah mau dicabut nyawanya Teo. Teo mau diserang sama magic itu. Tapi Elka langsung menghentikan Master Iona. Ia menghalangi magic Master Iona. Ia memohon untuk tidak mengkil bawahan naga hitam. Bisa gak aswat ini? Waduh. Bawahan naga hitam. Iona langsung kaget. Ia menghentikan rapalan magicnya. Ia pun turun dari terbangnya. Dan hingga dengan hati-hati. Maaf kelancangan kami Master Iona. Perkenalkan. Aku adalah Elka. Kepala suku dari Serigala Perak. Dari lantai 85. Hei anjing bodoh. Apa kau sadar dengan apa yang kau ucapkan? Kau mengatakan kalau kucing itu adalah bawahan naga hitam. Apa maksudmu ma? Apa itu cuma klaim sepihak? Itu benar Master Iona. Aku bersumpah atas nama suku Serigala Perak. Kalau kucing ini adalah bawahan penting dari naga hitam. Itu benarnya. Jangan meremehkanku nya. Ucap Teo kesal. Kalau kau memang bawahan naga hitam yang agung. Aku mau kau membuktikannya. Apa maksudmu nya? Aku harus membuktikannya nya. Apa maksudmu nya? Ya jelaslah buktikan Tolol. Bawa aku kepada naga hitam yang agung. Jika benar, aku akan memaafkanmu. Oh gak benarnya. Kalau kau memang mau ketemu naga hitamnya. Maka kau harus bayar akunya. Kau telah merendahkan bawahan naga hitam yang agungnya. Jadi bayarnya. Bayar, bayar, bayar. Wanjir dah. Elka panik. Nih Bang Teo malah ngeluncak. Bisa-bisanya ini mah. Malah minta bayaran. Waduh, waduh. Di skill sama Master Iona saja. Bisa gak suat ini? Malahan bakal mudar beneran ini. Dada. Waduh, waduh. Yah, Elka jadi panik beneran ini mah. Bagaimananya kau mau membayar tidaknya? Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apapun secara gratisnya. Jir, Teo malah menang tangga suat ini mah. Aku ini bawahan naga hitam yang agungnya. Aku tidak terima kau rendahkan akunya. Jadi sekarang kau harus membayar. Jika kau mau menemui naga hitamnya, bayar sekarang juganya. Mendengar itu, Iona malah geli. Ia malah ketawa terbahak-bahak mendengar permintaan Teo. Apa-apaan kau ini cocok. Kau ini gak ada takut-takutnya sama sekali ya. Tapi aku suka sekali itu. Tatapan yang penuh dengan kepercayaan diri. Dan tidak akan goyah. Aku baru melihat itu setelah sekian lama. Aku percaya kepadamu. Aku ini cuma bawahan naga hitamnya. Aku ini bertugas sebagai pedagang keliling dan menjual barang-barang naga hitamnya. Dan sekarang, aku sedang mencari barang yang cocok untuk naga hitamnya. Aku harap kau mengetih situasikunya. Oh, begitu ya. Kalau begitu, biar cincin itu aku yang bayar. Kalau kau mau yang lain, boleh juga. Aku akan membayar semuanya. Jir, benarkah itu? Oke lah, Gaskin. Kita langsung ke pasar utama. Aku mau membeli banyak barang di situ. Wah, ini kesempatan. Iona berpikir, kalau memang yang disebut kucing itu adalah beneran. Itu adalah naga hitam. Maka, ia akan beruntung sekali bisa menatap langsung naga hitam yang agung. Untuk saat ini, turutin saja kemauan si kucing itu. Dan ya, okelah langsung digaskan. Tapi si Teo malah cekikikan. Ia berpikir, ia mendapatkan barang-barang secara gratis. Bos Seijun pasti suka dengan barang-barang yang ia dapatkan secara gratis. Mantap dah. Dan oke beberapa saat kemudian. Di toko pusat perdagangan. Di situ sudah ramai pengunjung toko. Dan di situ ada Teo yang sedang memborong botol. Ia membeli semua botol yang ada dalam toko. Keluarkan semua botolmu, Pak Babi. Aku akan membeli semuanya. Topi-topi ini juga. Topi ini aku borong semuanya. Aku membeli semuanya ini, bos. Ini LK. Pakailah topi ini. Ini untukmu. Waduh, udah malahan LK malah dikasih topi. Woy, 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 woy. Katanya ini untuk naga hitam. Kau ini beneran membeli ini untuk naga hitam gak sih? Aku jadi curiga kau membeli ini semua untuk dirimu sendiri. Tanya Iona. Kau ngomong apa sih? Aku memang suka barang-barang ini. Tapi ini semua akan aku serahkan kepada naga hitam yang agung. Jawab Teo, si Iona jadi kesal banget kalau bukan karena informasi naga hitam. Si kucing Teo ini sudah ia jadikan bubur kacang kucing. Dasar dah, watak berdagang. Malah mau mencari untung. Tapi tanpa disangka-sangka, Teo memberikan Iona topi penyihir yang pas. Ia sangat cocok sekali menggunakan topi ini. Mantap. Sangat cocok dengan karakter penyihir. Waduh, udah diberi topi itu. Iona malah tersipu malu. Ia jadi suka dengan topinya. Wala-wala-wala malahan. Memang cocok ini. Cepatlah selesaikan belanjamu. Kita harus cepat menemui naga hitam. Kalau kau mau cepat, bayar saja bos. Tuh bayar sama pemilik toko. Wanjir dah, bikin kesalah aja. Malah akan disuruh bayar semuanya. Wasem nih kucing. Jawabannya selalu pas dengan situasi. Kwampret bener dan oke. Iona pun langsung membayar dengan total lagi hanya sebanyak 20 koin tower. Tapi mendengar kata 20 koin tower, Teo langsung beraksi. Woy, diskon, woy, diskon, diskon. Jangan sebarangan. Woy, kasih aku diskon, woy. Jirah, fleksi Teo langsung meminta diskon. Woy, Iona. Kenapa kau tidak meminta diskonnya? Mintanya. Jangan bayar begitu saja, ya. Halus ada diskonnya, ya. Masa gak diskon? Kau ini harus minta diskonnya. Woy, pemilik toko. Beri kami diskonnya. Oke, oke, oke. Aku akan kasih diskon. Aku kasih harga 18 koin tower untuk semua itu. Waduh, diskon lagi, ya. Diskon, diskon, diskon. Oke, oke, oke. 17 koin tower. Ampun, dah. Diskon lagi, ya. Diskon, diskon, diskon. Woy, diskonnya. Dan ya, sesi diskon pun disekip. Karena kelamaan menunggu Teo tawar-menawar harga. Sin pun dipercepat. Saat ini, Elka, Elki, dan Elko membawa semua barang belanjaan Teo. Teo berterima kasih kepada Iona. Karena ia dengan baik hati membayar semua tagihan belanjaannya. Tapi, dalam pikiran Iona, ia sedang bingung. Soalnya, barang-barang yang dibeli sama Teo cuma barang-barang murah. Gak ada satupun dari barang-barang itu adalah barang yang mewah. Semuanya barang murahan. Aneh sekali. Udah murah. Minta di diskon lagi. Ini beneran aneh. Apa bener dia itu anak buah dari naga hitam yang agung. Waduh, waduh. Kelihatnya malah jadi aneh bener, dah. Kemudian, Iona bertanya kepada Teo tentang keberadaan dari naga hitam yang agung. Teo pun menjawab kalau naga hitam yang agung ada di lantai 99. Walah, aneh bener. Bukannya naga hitam itu ada di ruangan admin. Apa bener naga hitam itu ada di lantai 99? Ini aneh sekali dah rasanya. Kau akan tahu kalau kau sampai di sono-nya. Jadi kau akan melihatnya sendirinya. Bersemangatlahnya. Kita akan segera sampai ke naga hitamnya. Wanjir, apa bener? Iona jadi tambah curiga ini dah. Tapi kita tinggalin dulu dah Iona sama Teo. Karena scene kembali berpindah di lantai 37. Saat ini laba-laba yang menjaga waypoint lantai 37 telah dikalahkan. Ia sudah luka berat karena diserang sama kelompok partinya, Dongsik. Dongsik dan rekan partinya tidak percaya kalau mereka bakal mengalahkan bos monster lantai 37 dengan mudah. Mantap bos, mantap dah. Sudah beberapa bulan ini mereka terhambat di sini. Dan sekarang akhirnya mereka menang. Hore menang cuk, mantap. Semua tim parti dari Pak Dongsik senang sekali. Mereka akhirnya bisa lanjut ke lantai 38. Oke lah gas kan. Itu dia waypointnya. Sudah terlihat. Dongsik pun mendekati waypoint. Ia akan menandai waypoint itu untuk menuju ke lantai selanjutnya. Dan oke semuanya telah beres. Semua rekan parti Dongsik telah tercatat di waypoint 37. Dan diizinkan untuk masuk ke lantai 38 dan juga 39. Dan ya sin pun berpindah. Di lantai 1 tempatnya di Gagel Enterprise. Di situ ada direktor gagel. Ia kaget karena ia mendapatkan kabar kalau Gwit Pidik telah sampai ke lantai 39. Mereka langsung naik dua lantai. Dan semua itu berkat barang dagangnya Bang Theo. Yaitu daun bawang detoksifikasi. Wah gile gagel merasa tertinggal jauh. Soalnya tomat seri saja belum ia hasilkan dengan baik. Sekarang malah ada daun bawang. Apa maksudnya ini Bang? Bikin puyeng aja. Gagel benar-benar marah dengan apa yang ia capai saat ini. Beneran gak ada yang memuaskan sama sekali. Semuanya gagal total. Kumpret kumpret. Bisa dimarahin sama angkota dewan lagi ini Bang. Harus gimana ini Cuk Cuk. Puyeng kepala gue. Di saat sedang puyeng. Ada seorang peneliti datang buru-buru. Ia melaporkan sesuatu yang mencengangkan. Dan ternyata setelah dilihat. Gagel sangat tercengang dengan apa yang ia hasilkan. Gimana gak tercengang. Tomat seri yang susah payah ia tanam. Malah menghasilkan monster tanaman yang mengerikan. Wajir dah. Apa maksudnya ini Cuk Cuk. Kenapa tomat serinya malah menjadi monster seperti ini. Apa masalahnya sekarang. Gimana si ente semua. Si peneliti mengatakan. Kalau tomat seri ini adalah tanaman yang dibiarkan. Tidak dicabut sampai akar-akarnya. Karena gagal. Jadi semua tomat seri yang gagal berbuah. Mereka akan dibindahsakan. Dan ternyata. Salah satu dari mereka tidak dicabut. Dan menjadi monster seperti ini. Wajir dah. Bikin kesal aja. Gagal pun menebasnya. Ia kesal sekali dengan kegagalannya ini. Apa-apa anda. Kenapa gagal mulu. Gagal maning son. Tapi ketika berhasil mengkill monster itu. Gagal malah mendapatkan poin XP. Waduh dah. Kenapa malah jadi poin XP. Berarti ini adalah monster dungeon yang resmi. Wah melihat itu. Gagal bertanya kepada si peneliti. Kenapa hal ini bisa terjadi. Apa sebenarnya yang membuat tomat seri ini berubah menjadi monster. Ya kalau menurut penelitianku. Tomat seri ini menjadi monster karena terpengaruh nutrisi dari dungeon tower. Tanaman ini bermutasi dan menyatu menjadi bagian dari dungeon tower. Jujur saja. Aku sekarang bisa naik level berkat tanaman mutasi ini. Aku bahkan bisa naik lantai berikutnya berkat mereka semua. Dan lagi. Tanaman mutasi ini dapat berkembang biak melalui getahnya. Tetesan getahnya bisa membuat tunas baru dari monster tanaman mutasi. Ini penemuan baru ketua Gagal. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dan jika kita memanfaatkan monster ini dengan baik. Maka para player pemula akan dengan mudah naik level. Oke lah kalau begitu. Gagal langsung tersenyum senang. Walaupun tomat serinya gagal. Ia berhasil menubuhkan sesuatu yang lain. Dan ini dia. Ini adalah tanaman yang sangat menguntungkan baginya. Bisnisnya akan diganti. Seluruh teladang yang ditanami sama tomat jari akan diganti semua. Ganti dengan monster tanaman mutasi. Kita ganti bisnis bos. Kita akan bisnis point XP. Yah bisnis warming point XP. Mantap. Kali ini kita akan mengembalikan uang perusahaan. Dan mendapatkan untung berkali lipat. Mantap dah. Dan oke. Kita tinggalin dulu bisnisnya si Gagal Enterprise. Sin berpindah ke posisi Seijun. Saat ini telur ratu rebah generasi ketiga akan menetas. Seijun menaruhnya di atas penetasan. Dan ia kali ini akan menunggu telur ini sampai menetas. Ia tidak akan tidur lagi. Soalnya ia tidak mau kehilangan momen bersejarah ini. Dan ternyata. Bener. Telur ratu lebahnya mengeluarkan cahaya terang. Dan jajang. Muncul ratu lebah generasi ketiga. Wah 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 mantap. Seijun senang sekali mendapatkan notifikasi peningkatan. Beekeeper telah naik level. Dan Seijun telah mengkonfirmasinya sebagai seorang pemilik dari ratu lebah generasi ketiga. Ratu lebah ketiga mendatangi Seijun dengan tatapan bingung. Ia baru lahir dan melihat sosok besar yang menjadi majikannya. Dan kemudian Seijun memberikan bunga tomat ceri kepada si ratu lebah generasi ketiga. Ini adalah kesukaan dari ratu lebah. Ia juga bersama ratu lebah generasi pertama dan ratu lebah generasi kedua. Mereka menyebut kelahiran baru dari ratu lebah generasi ketiga. Wah ratu lebah ketiga senang sekali mendapatkan bunga tomat ceri. Ia sampai berbinar-binar. Kemudian ratu lebah kedua mengajak ratu lebah ketiga untuk terbang. Ia akan memperkenalkan seluruh area pertanian Seijun. Dan Wokei ratu lebah ketiga pun langsung mengepakan sayapnya. Dan ia berhasil terbang dengan bantuan senior-seniornya. Dan Seijun akan tidur. Ia merasa dunia ini sangat damai. Cocok sekali untuk tidur. Mumpung gak ada kerjaan. Akan tetapi cerot. Nenjir, ada tinta hitam yang menyemprot muka Seijun. Apa-apa nih nih dah. Siapa yang menyemprot tinta hitam? Ini gimana sih konsepnya? Eyalah malah si keeng. Ayah, ayah, ayah. Aku menemukan ini, ayah. Ini makhluk di kolam. Ya, di kolam di dalam gua. Makhluk ini bisa mengeluarkan cairan hitam, ayah. Njir, malah akan mainan cumi-cumi. Waduh, cumi-cumi. Ada di dalam kolam. Walah, malah ada cumi-cumi di dalam kolam. Wajir, beneran tuh. Cumi-cuminya besar lagi. Seukuran keeng. Wah, 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 malah akan ada cumi-cumi. Tapi ya, karena saya sudah capek, jadinya bersambung. Walah, 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 malah bersambung, bos, bos. Ot�� watch. Ya, ya.